Situasi keamanan di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua mulai kondusi pasca aksi anarkis. Namun sejumlah titik aparat keamanan masih melakukan penjagaan. Beginilah situasi Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua pada Kamis ini. Aktivitas masyarakat mulai berjalan seperti biasa, meski sebagian pertokohan dan kios masih ditutup pemiliknya. Kantor Bupati Asmat terlihat juga masih dijaga aparat keamanan. Aktivitas pegawai di kantor Bupati untuk sementara diliburkan. Kapolres Asmat, AKBP Dhani Gumilar memastikan bahwa situasi Kota Agats sudah mulai kondusif. Meski demikian, aparat keamanan TNI Polri masih disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi halal yang tidak diinginkan pasca aksi anarkis kemarin. Patroli pun terus ditingkatkan. Kapolres mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga situasi kamtip mas di Kota Agats maupun di seluruh Kabupaten Asmat. Jangan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Seperti kami kepolisian Resort Asmat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kodim, 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 Tauke. Kami bisa pastikan bahwa situasi sudah aman terkendali. Masyarakat sudah bisa melakukan kegiatannya sesuai dengan kegiatan di sehari-hari. Namun demikian, kami masih tetap disiagakan sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian kita pun masih mengantisipasi hal-hal yang terburuk. Namun sampai saat hari ini, kita selesai melakukan rapat juga untuk melihat situasi kamtipas secara general di Kabupaten Asmat ini. Bicara generalis besar, kami bisa pastikan bahwa di Kabupaten Asmat ini sudah terkendali pasca kejadian kemarin yang disiagakan pada beberapa masyarakat pemerintahan.